Tetapi hampir semua sektor tidak kini tengah. Tidak ada hak takar. Sederalon ratusan buruh dari berbagai organisasi buruh di seluruh Aceh melancarkan aksi di Banda Aceh Senin 28 Agustus. Hidup buruh. Hidup buruh. Hidup mahasiswa. Hidup. Aksi itu digelar di tiga lokasi, Simpang 5, depan gedung DPRA, hingga ke halaman kantor gubernur Aceh. Para buruh turun ke jalan untuk menyuarakan protes mereka terhadap rencana pemerintah yang ingin merevisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Menolak revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Hidup buruh. Hari ini aliansi buruhannya yang tergabung dengan seluruh elemen sosial lainnya, termasuk mahasiswa, menyampaikan kepada pemerintah bahwa kita menolak revisi Undang-Undang No. 13 tahun 2003. Kemudian kita juga meminta janji presiden untuk segera merevisi BP-78 tahun 2015 tentang pengupahan. Kondisi ini kita minta kepada pemerintah agar direvisi dan agar tidak direvisi. Itu karena kondisi yang akan memperburuk kondisi kesejahteraan para pekerja buruh di Indonesia. Di mana kita menyampaikan penolakan No. 13 tahun 2003 rencana tutup revisi. Poin-poinnya itu salah satunya menghapus pesangon. Kemudian juga menghapus juti haid bagi pekerja perempuan. Dan kemudian perlindungan tentang upah. Di mana upah kenaekannya hanya 2 tahun sekali. Dan bicara pesangon, di mana seluruh pekerja, termasuk pekerja medisnya dan pekerja-pekerja perusahaan lainnya, pekerja sudah cukup lama, tapi pesangonnya kemudian akan dihapuskan karena yang di atas PTKP tidak lagi menerima pesangon. Ini upaya-upaya yang dilakukan untuk yang alasannya adalah untuk memikirkan investasi. Tapi menurut kami, kalau memang investasi yang bermasalah, maka undang-undang investasi yang harus diperbaiki. Bukan masalah hak-hak pekerja yang harus dikurangi dan pelindungannya. Termasuk mempermudah tenaga kerja asing, menduduki posisi-posisi penting di dalam perusahaan sebagai personalia HRD di perusahaan dan di semua sektor. Dan pekerja tidak lagi 3 tahun. Ini akan menjadi 5 tahun. Dan semua pekerja akan lebih mudah di kontrak-kontrak sampai dengan akhir masa kerjanya. Dan praktek-praktek itu sebetulnya sudah terjadi sampai sekarang. Ini apa yang akan disampaikan ke pihak Dewan hari ini? Kepada Dewan Rakyat, termasuk kepada Gubernur, kami meminta dukungan untuk menyampaikan kepada DPRNI, kepada Presiden, bahwa masyarakat Aceh, pekerja buruh di Aceh juga menolak. Mereka sepakat untuk menolak revisi tersebut yang dinilai diskriminatif dan merugikan pekerja buruh di Indonesia. Dari Banda Aceh, Subur Dhani, Serambi On TV